Tok Tik Tok Salam Sapa Libur, Lisa Burhan dalam channel Properti Bagus Tangerang Saya Lisa, area spesialis, BSD, Navapak, Gading Serpong, dan Alam Sutra Kali ini akan open house salah satu rumah bagus Tapi sebelumnya, tolong klik tolong tanda subscribe Dan berikan tanda like dan lonceng Supaya Anda terus mendapatkan update info mengenai properti-properti bagus yang ada di Tangerang Nah, hari ini rumah yang akan kita open kepada Anda semua adalah rumah yang terletak di kawasan Alam Sutra Kawasan menjadi idaman banyak orang karena nyaman banget Lokasi kawasannya sangat strategis Ada exit tol menuju Jakarta Dan kemudian sangat eco green sekali Karena banyak pohon-pohon rindang Sehingga banyak orang senang tinggal di sini karena bisa menjadi lebih sehat Banyak jalur-jalur yang bisa digunakan untuk lari, untuk jalan kaki, ataupun sepeda Anda dengan bisa lakukan itu dengan aman Nah, rumah yang akan kita open kali ini adalah rumah leks mewah yang ada di klaster favorit Yang ada di jalur sutra Kenapa dibilang favorit? Karena letaknya Itu sangat favorit dekat ke pusat jajanan, supermarket, sekolah, mall, dan sebagainya Yuk, sekarang kita masuk ke rumah ini yang dibangun dengan luas tanah 200 Nah, jangan lupa ya Tolong klik tanda subscribe dan komennya Rumah ini dibangun di atas tanah 200 Tapi bangunannya sangat maksimal yaitu 430 Ada 4 kamar tidur untuk keluarga plus 1 kamar tidur untuk asisten rumah tangga Ini adalah kamar tidur yang pertama yang ada di lantai dasar Nah, di dalam rumah ini yang saya suka tetap ada void yang menjadi pabrik udara buat ruangan-ruangan yang ada di sini Jadi voidnya itu betul-betul melepaskan udara-udara Mengalirkan udara-udara yang sehat, bersih untuk masuk ke dalam rumah dengan baik Nah, ini adalah bagian living room yang menyatu dengan bagian dining room Kitchen setnya sudah bagus banget Tapi bukan hanya area dapur bersih Di sebelahnya ini adalah area dapur kotor yang tidak kalah leks juga Sudah ada dan siap untuk dipakai Nah, area dapur kotor ini nanti akan menyatu dengan bagian service area Ada tangga yang menuju atas sehingga asisten rumah tangga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mencuci mencemur itu sudah disediakan tempatnya Ini dia tangganya yang ada di sebelah kanan dan di bawah tangga ini itu adalah kamar tidur buat asisten rumah tangga dengan kamar mandi di dalam Wow, luas banget Nah, ini adalah bagian living room Di mana bagian ini juga mendapatkan pencahayaan yang bagus dari void tadi Kalau kita lihat, luas banget antara bagian living room yang menyatu dengan dining roomnya Nah, ini di sebelah tangga lantai dasar ini kita akan lihat ini adalah bathroomnya Jadi kamar mandi untuk kamar tidur tamu atau orang tua yang ada di lantai dasar Jadi orang tua tidak perlu khawatir naik-naik ini sudah bisa menikmati rumah ini dari lantai dasar Sekarang kita akan naik ke tangga melalui tangga untuk ke lantai dua Tangganya kita lihat ini sudah terbuat dari granny tile Jadi lantai yang ada di rumah ini semuanya adalah granny tile besar dan bersih Sehingga membuat semua ruangan yang ada di rumah ini luas Seperti yang tadi saya katakan, di bawah ada satu kamar tidur Nah, di lantai dua ini ada dua kamar tidur Ini adalah salah satu kamar tidur yang memiliki balkon dengan view depan Nah, yang membuat saya senang banget dengan rumah ini Semua kamar tidur ternyata memiliki kamar mandi dalam yang lux Dengan ukuran yang cukup luas Bahkan ada wardrobe-nya Jadi, Anda semua tidak perlu khawatir Baik anak-anak maupun orang tua Sudah disiapkan lemari yang cukup untuk menampung pakaian-pakaian dan tas Serta semua aksesoris Anda Nah, ini dia Kamar mandinya lux banget Dengan bukaan jendela Menghadap ke depan Nah, sekarang bagaimana dengan master bedroom-nya? Ini dia, sekarang kita akan lihat Wow, master bedroom-nya itu luas banget Karena saya senang di master bedroom ini Ada satu ruangan kecil yang masih bisa dipakai untuk ruang kerja atau ruang baca Kemudian ada satu ruangan lagi yang bisa dipakai mungkin buat meditasi Doa atau juga karaoke Nah, ini adalah tampilan dari master bedroom-nya Nah, ini dia ruangan yang bisa dipakai tadi untuk meditasi, doa Atau mau jadi ruang karaoke atau home theater bisa juga Nah, yang membuat semua orang Aduh, pasti suka dengan rumah ini Kamar mandinya itu loh Kamar mandinya didesain semikian rupa Dengan tampilan keramik-keramik yang cakep banget Nah, di dalam kamar mandi master bedroom ini ada dua shower Jadi, Anda semua tidak perlu berebutan Dan bagian kloset, wastafelnya itu terpisah Nah, cakep ya Seperti kata saya tadi Semua kamar mandi di dalam rumah ini keren, cakep banget Nah, sekarang bagaimana nih dengan baju-baju kita Nah, ini adalah wardrobe yang tersedia atau disiapkan di kamar tidur utama Nah, cukup luas banget Cukup luas nih Untuk menampung pakaian-pakaian Anda semua Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di lantai 3 Nah, di lantai 3 ini ternyata Hmm, ada satu ruang serba guna Yang memiliki balkon View-nya bagus banget karena menghadap ke depan Kan tadi saya sudah katakan bahwa Rumah ini terletak di kluster favorit yang ada di jalur sutra Nah, ini adalah junior master bedroom Junior master bedroom ini ukurannya sama dengan yang di bawah tadi Cuman layoutnya agak berbeda Memang ada ruang kerja atau ruang belajar Ada ruang buat doa atau meditasi juga bisa Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 3 Nah, wardrobe-nya ini menyatu Tadi berbeda dengan yang di lantai 2 Ini adalah kamar mandinya dengan shower Ada dua Dan ini yang terpisah Closet serta wastafel Nah, kan? Keren ya? Nah, jangan lupa rumah ini menghadap tenggara Jarang ada dengan harga yang sangat terjangkau Anda bisa follow insta Property Bagus Tangerang Atau untuk info detail hubungi saya Di nomer telpon ini See you on next Property Bagus Tangerang Salam sehat untuk Anda semua